Hari ini kita berada dalam peradaban yang terakhir dari penerbangan manusia. Hari ini merupakan pertolongan antara hak dan batin yang sesungguhnya. Demi Allah, risalah yang dulu diperjuangkan oleh orang-orang yang selalu di salah Tawahid, hari ini berhadapan dengan berbagai macam ideologi yang sebetulnya merupakan milah yang satu. Apapun casing mereka, kapitalisme, zionisme, komunisme, hinduisme, mudahisme, dan isma yang lainnya, mereka baru saja menjadi satu dan mereka berhadapan dengan Tawahid. Betapapun saya, kita saat ini berada dalam penghukuman pandemi COVID-19. Namun tidak mengalami semangat kita, dan amaliyah ditasar istiqomah, yaitu kajian menjadi istiqomah tetap tidak alakan. Karena kita yakin, penghukumnya kita di masjid lebih baik daripada penghukumnya kita di bawah. Betul, rupanya ibu? Maka jika di bawah, diijinkan atau masjid wajib diijinkan. Maka kita berani mengatakan mereka di barang kita, arti mereka yasudhu dan asabirilai, yasudhu dan nasa asabirilai, menghalang halagi manusia dari jalan Allah. Kenapa demikian? Rasulullah memberikan jaminan siapapun yang berkumpul di masjid untuk menonton ilmu, ada jaminan surga. Lalu adakah jaminan surga bagi mereka yang berkumpul di bawah? Tidak ada. Logika sehat ini yang harus kita pakai. Mohon-mah menjadi serius. Maka insya Allah. Maka ada kira-kira ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Rasulullah s.a.w. mengatakan sebagai nasihat pada Muhammad bin Afras, tapi umumnya bagi tadi. Ihfadzillah, yahfadzuka. Jikalah Allah dalam dirinya, maka Allah akan menjaga kita. Jika kita sudah menjaga al-kulhan dan sunnah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadzillah, tajidru, menjaga kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjadi solusi apapun problematika. Tidak ada masalah, dan lebih inform. Bagaimana kita ya? Pandemi COVID-19 ini sebetulnya merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk membuktikan Islam, solusi apapun kesulitan peradaban manusia, termasuk pandemi ini. Kita lihat, Belanda, negara yang memiliki tokoh-tokoh yang sangat alergi dengan Islam, fobia dengan Islam. Sebut saja Gitwilders, seseorang yang ingin menjadi pejabat di Belanda, sobat luar biasa. Tapi kesombongannya tidak tampak begitu pandemi COVID-19 melandang oleh negaranya. Dan dia tidak bisa berkata apapun ketika Islam berkumpulnya, misalnya, azan berkumpulnya di Belanda. Karena Berlin adalah negara yang, wilayah yang nyuguhnya negara Jerman Timur, itu komunis. Tapi azan berkumpulnya, misalnya. Sampai ada azan berkumpulnya, tapi kata orang-orang dari mana azan berkumpulnya? Karena disitu tidak ada masjid. Dan terbukti ketika ayat Al-Quran dibacakan, virus COVID-19 ini dia tidak aktif. Mengecil. Dan ini menjadi testimoni yang diakini hatta oleh orang-orang yang muslim di Amerika. Dan terbukti ketika Donald Trump, bersama para senat seluruh Amerika, di kongles Amerika ini berkumpul ketika akan melakukan sidang senat, dibuka dengan bacaan tilawah Qur'an. Dengan tilawah ber- Ini artinya momentum bagi kita untuk menunjukkan Islam, ramatan yang alam. Terakhir di India. Sebelum pandemi ini kita menyaksikan bagaimana muslim India di Bante habis sore. Mayoritas itu di sana. Ini bukti. Kalau kita minoritas, habis. Tapi kalau kita minoritas, aman dunia. Tapi ketika COVID-19 terjadi, membuat Islam yang tadinya di Bante, itu malah mendalurkan darahnya untuk mereka yang terkena wabudnya itu. Dan itu diterima. Hingga akhirnya situasi terbalik. Nah artinya Bapak Ibu, harusnya ini menjadi momentum bagi kita. Untuk menunjukkan Islam solusi peradaban. Artinya, Masjid jangan sepi. Masjid jangan kosong. Tapi harus penuh dengan ibadah. Betul ya? Tadbir. Tadbir. Jadi semangat begini. Oh ya tadi makannya banyak Bapak Ibu. Saya semangat banget. Saya semangat ini, saya memberikan kepada Allah. Ketua Masjid Nurul Yakin, Bapak Haji Muhammad, Batu... Batu Hayri. Yang dirahmat Allah. Saya semangat ini, saya memberikan kepada Allah. Bapak Dr. Anas Ahmad F.C. Anggota DPR RI, Komisi 8. Ambilan tadi sudah kita ngomong bersama. Mengalaman kami ke Komisi 8. Beberapa tahun belakang, Menyampaikan dokumentasi tentang bahaya syi'ah di Indonesia. Ya, satu dokumen kita kirimkan ke DPR RI, Komisi 8. Dan kami disambut oleh Wakil Petua Komisi 8 saat itu, Bapak Dr. Sonipo Jaibek. Jika saya merupakan kembali, Bapak Dr. RT, RW, dan tokoh persenakan sekitar yang sama-sama hadir, Mampir khusus pada para pelama dan suara-sama hadir, DPR RI, dan tokoh persenakan sekitar yang sama-sama hadir. Berbicara tentang jajah, Akan ada banyak persepsi, Akan ada banyak penyempat, Karena memang jajah ini merupakan krimna. Jika hari ini dia merupakan polemik diantara kita, Yang menimbulkan adanya perbedaan pandangan, Itu wajar. Di zaman pada Nabi dan Rasulullah ya, Sosok jajah ini menjadi bestri. Kenapa demikian? Karena memang Allah sengaja tidak menampilkannya secara letterless di dalam Al-Makulah. Tidak secara kot'i dari berbicara tentang jajah, Dalam hal sosok pribadi. Sehingga wajar saja jika ini menjadi satu polemik. Namun betapapun ini menjadi perbedaan terdapat, Semestinya tidak membuat kita terbacar. Semestinya tidak membuat kita merasa membenahkan diri sendiri, Dan menyalahkan pendapatan orang lain. Karena sengaja memang, Allah menjadikan ini sebagai polemik, Agar kita melakukan, Terus, Muttadaburi Aida Pura, Melakukan pendalaman tentang dalil-dalil, Dan rekarasi tentang dajjal. Sehingga sempurnalah apa yang bisa kita harapkan, Dari pemahaman kita tentang fitnah yang satu ini. Kita pernah memikirkan, Sebelumnya dalam hadis yang ditahrir oleh, Di dalam kitab, Di dalam kitab, Sohi Jamil Sabir, Nomor 13.833, Syekh Al-Abadi mengatakan bahawa hadis ini, Sohi, Ini, Naukirkan hadis tentang dajjal, Sebagai fitnah yang luar biasa. Yang di dalam hadis ini, Rasulullah Sosol mengatakan, Sesungguhnya tidak ada fitnah di buka bumi, Sejak Allah mencintakan, Anak cucu Adam di buka bumi ini, Lebih besar dari fitnah dajjal, Artinya fitnah dajjal ini menjadi peringkat pertawang. Saking jasyat, Efek buruk yang ditimbulkannya, Maka dia menjadi fitnah tertinggi, Dibanding fitnah-fitnah yang lain. Tidak seorang pun Nabi diutus, Artinya sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Melainkan mereka memperingatkan umatnya, Hati-hati dengan fitnah dan dengan dajjal ini. Walaupun di zaman mereka tidak muncul, Termasuk Nabi Adam kan? Berarti Nabi Adam juga seolah-olah meyakini, Menganggap bahwa dajjal akan muncul di zamannya, Padahal secara fisik, Berangkat dari hari sini. Jadi kalau hari ini menjadi pola di pelajar, Karena itulah yang disebut dengan fitnah. Maka yang lahir adalah interpretasi terhadap dari-dari ini, Sehingga tidak memutuskan kemungkinan adanya perbedaan. Saya tidak menyatakan sesat orang yang berbeda pendapat dengan saya, Dan saya tidak mempunyai pendapat saya yang paling benar. Tidak. Inilah hassanah Islam. Yang terbaik adalah kita berkumpul bersama-sama, Lalu kita sering pendapat itu, Dan kita buat satu maklumat bersama. Seperti ini pandangan para Allah-Batah Tentai dajjal. Maka itu aman. Sehingga tidak membuat kita terpecah. Bapak yang berhormati Allah SWT, Ini warna-warna perawahnya dulu. Waktu kita panjang, Bapak Ibu. Baik. Bapak-bapak berhormati Allah SWT. Ini apa ini? Yang ini? Ya, ini saya agak ganti lo, agak susah. Bapak Ibu dapati Allah SWT. Jika berbicara sebuah pembedisi atau pertandingan, Bapak Ibu dapati Allah SWT. Tentang dengar, Bapak Ibu. Enggak. Yang ini terdengar? Oh, iya. Jika kita bicara sebuah pertandingan, Bapak Ibu. Yang ditunggu-tunggu? Bersambungi, Bapak Ibu. Bersambungi, Bapak Ibu. Bersambungi, Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu dapati Allah SWT. Bapak Ibu, kita bicara tentang semua perlombaan atau pertandingan. Bapak yang ditunggu-tunggu, Bapak penyisian. Banyak Bapak Selipinal atau Bapak Final? Final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak yang menentukan siapa pemenang yang sesungguhnya, betul? Apalagi rasanya, kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Kalau babak final, babak penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah Berarti pemainnya pemain cadangan atau pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik Hari ini kita berada di ujung peradaban manusia Itu dia yang berada di the last episode of the human civilization Hari ini kita berada di dalam peradaban yang terakhir dari penerbangan manusia Hari ini merupakan pertarungan antara hak dan batin yang sesungguhnya Demi Allah, risalah yang dulu diperjuangkan oleh orang-orang yang ditunggu-tunggu Hari ini berhadapan dengan berbagai macam ideologi yang sebetulnya merupakan milah yang satu Apapun casing mereka Kapitalisme, Zionisme, Komunisme, Hinduisme, Budaisisme, dan Isma yang lainnya Mereka berkumpul menjadi satu Dan mereka berhadapan dengan Tauhid Betul, babak-ibu? Maka jika babak final, sekali lagi, yang keluar dan yang terbaik Baik dari kalangan mereka perjuang kebenaran Apapun dari mereka perjuang kebahagiaan Baik dari Allah, dan kita yakin yang menang pasti Allah Azza wa Jawa Ya, dan Pasukan Allah Tadi ayat yang saya baca adalah Alhamdulillah A'udhu billahimna syaitan wa rajis Inna ma waliyukmu allahu wa rasuluhu wal dadina aman Dan siapa yang menjadikan Allah Rasulullah Orang-orang yang beriman sebagai pemimpinnya Pelindungnya, penolongnya Maka mereka pasti menang Dan Yesus Musyaitan pasti kalah Maka artinya Akan tiba saat dihadapan kita Kalau tidak dihadapan kita Mungkin anak cucu kita Dimana peradaban lain selain Islam Itu akan hancur Lebih para peradaban secara dramatis Akan tiba saat dimana kita akan menyaksikan Kapitalisme akan kembali Ketepatasan mereka Komunisme akan kembali Ketepatasan mereka Dan Isma Yamin punya sama Dan itulah saat dibanding Islam Zohir Ke seluruh dunia Namun sebelum menuju itu Bapak Ibu Bapak final ini harus kita hadapi Yang yang kita hadapi adalah Sang kampiun kesesatan itu sendiri Iblis dan Dajah Yang secara nyata tidak muncul Di hadapan peradaban dan masuk Hari ini yang muncul di hadapan kita Berarti pertarungan ini Pertarungan yang paling terdeksi Bukan hanya mempertaruhkan reputasi Para Nabi dan Rasul Bukan semata mempertaruhkan reputasi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul yang terbaik Tapi yang kita pertaruhkan dalam pertarungan ini Adalah reputasi Allah sebagai satu-satunya Tuhan Kenapa diberikan? Karena sosok yang dihadapi Dua kampiun kesesatan Iblis dan Dajah Mereka mengapu Tuhan Itu nama baik Allah yang dipertaruhkan Inilah kenapa dikatakan Bahwa kena adalah pasukan yang mempertaruhkan Dan pasukan yang terbaik Maka jangan heran Jika banyak yang berhubungan dari pasukan kaum muslimi Ketika pertarungan ini terjadi Pada saat itu kata Rasulullah SAW Umat Islam ini akan terpecah menjadi tiga Yang pertama Asulullah SAW Seperti yang pertama dari mereka Orang-orang yang berari dari pertarungannya Sesungguhnya Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima tawbah mereka selamanya Dan mereka kekal di terangkat jahat Dan seperti yang kedua dari mereka Orang-orang yang berhubungan dari pertarungan Dan mereka adalah suhada terbaik hari ini Dan seperti yang terakhir Orang-orang yang Allah berikan pertolongan dan kemenangan Mereka tidak akan terkalahkan selamanya Sampai hari yang hari Pertanyaannya Kita mau termasuk yang mana? Seperti yang pertama Yang kedua atau yang ketiga? Nanti yang pertama bukan pilihan kita Tentu? Tentu hari pilihan kita sama Yang pertama bukan pilihan kita Tentu hari pilihan kita Yang menjadi kehidupan hidup kita Dan Al-Quran ini syumur Komprehensif Integral Dia menyentuh semua aspek kehidupan kita Maka hal yang terbesar dalam kehidupan kita Dan hal yang terkecil yang paling remeh Yang Allah disebutkan di dalam Al-Quran Allah bahas Allah ceritakan Betul Bapak Ibu? Baik Kira-kira hal apa yang paling remeh di dalam Al-Quran Tapi Allah yang paling sederhana di dalam Al-Quran Dan Allah mau bahas Tentang nyamuk Kemudian tentang apa lagi? Tentang nyamuk saja Allah bahas Tentang laba-laba Allah bahas Jika laba-laba saja dibahas di dalam Al-Quran Lalu bagaimana dengan fitnah yang terburuk Yang akan membahayakan manusia? Apakah tidak dibahas di dalam Al-Quran? Mungkin tidak? Tentang laba-laba Bapak Ibu ada Mungkinkah nyamuk dibahas di dalam Al-Quran Sampai orang-orang Kaki bertanya Ada apa masalah Allah Menjadikan nyamuk sebagai perubahan Itu mengharap remeh mereka Tapi Allah bahas Dalam Al-Quran Nyamuk saja dibahas Mungkinkah perkara yang paling dasyat fitnahnya Tidak dibahas dalam Al-Quran Mungkin tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin Maka dari itu Ada tidak pembahasan tentang Dajjal dalam Al-Quran? Halo? Ada ini Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Ada tidak pembahasan tentang Dajjal dalam Al-Quran? Ada Cuma Allah sengaja Tidak langsung Tidak secara netulis Menyebutkannya Tidak secara kapi Tapi Allah menuntut kita untuk mentadaburinya Maka saya melakukan metode Kiasi Bapak Ibu Apa maksudnya? Contohnya begini Maksud metode kiasi adalah Kita memperbandingkan dengan sesuatu yang dibahas Tapi dari efeknya sama Baik Al-Quran tidak membahas tentang Narkoba Betul? Seperti apa hukumnya narkoba? Narkotika Tidak dibahas dalam Al-Quran Tapi Al-Quran membahas tentang sesuatu yang mirip narkoba bahaya ini Yaitu Hamar Karena Hamar ini dibahas dalam Al-Quran Dan Hamar sifat dan efek bulutnya sama dengan narkotika Maka para ulama mengkihaskan hukum Hamar ini kepada hukum narkotika Sehingga jika hamar haram Narkotika Haram Baik Tentang dajah Dibahas secara Lektor 2 Itu di Quran atau di hadis? Di hadis Baik Hadislah yang menyebutkan kata-kata Dajah Begini ada lagi sejantai Dan kita tahu Rasulullah SAW Tidak berkata-kata berdasarkan nafsu Surah Al-Najab ayat 2 dan 3 Dan tidak ada Muhammad SAW Berkata dengan hawa nafsu Melainkan sesuai dengan wahyu yang dimahyukan pada Artinya Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang dajah Wahyu bukan? Haa Baik Dajah disebutkan di dalam Hadis Rasulullah SAW Ada kata-kata dajah Di dalam Al-Quran Ada tidak kata-kata dajah? Tidak ada Kata-kata dajah ada dalam menis Tapi di dalam Al-Quran tidak ada Di dalam hadis ada kata dajah Di dalam Al-Quran tidak ada Tetapi Dibahas tidak dajah dalam Al-Quran? Dibahas Dalam konteks apa dan Kalau dia sosoknya Siapa sosoknya? Baik Kita lihat Samiri di dalam Al-Quran Ada sosok Samiri di luas dalam Al-Quran? Ada Dan perilaku Samiri Sama dengan perilaku dajah Berarti Salahkah jika saya mengarahkan perhatian saya Kalau Samiri itulah dajah? Ini metodikinya sih yang saya maksudnya Kita bicara dulu metodologi Sehingga para apa-apa silahkan Kenapa saya terpendapat seperti ini? Ini metodologi yang saya lakukan Sejak 2001 Terima kasih